Intro Selamat petang, salam sejahtera Selepas beberapa hari Diserang bertubi-tubi oleh Anwar Ibrahim Mahadir Muhammad tiba-tiba muncul Memberikan kenyataan dan pengakuan luar biasa Sebelum saya teruskan ulasan ini Jangan lupa tinggalkan dulu komen anda Tekan butang subscribe bagi mereka yang kali pertama mengikuti channel ini Saudara-saudara sekalian Apabila Mahadir Muhammad mencabar Anwar Ibrahim untuk Menyatakan ataupun membuat Pengistiharan harta Anwar Ibrahim telah menjawabnya Anwar Ibrahim kata dia telahpun mengistiharkan harta pada tahun yang lepas Tetapi Mahadir sudah mengistiharkan harta atau belum Itu persoalan dia Selain itu Anwar Ibrahim juga telah menyatakan kepada Mahadir Supaya jangan menergakkan terus benang yang basah Mengaku sajalah apa yang ada di depan mata kata Anwar Ibrahim Apalagi bukti yang Mahadir menak daripada Anwar Ibrahim Buktinya sudah jelas kata Anwar Ibrahim Bahkan semua orang mengetahuinya Tetapi selepas itu Muncul Mahadir Muhammad memberikan Kata-kata yang mengejutkan kita semua Dan saya yakin anda juga pastinya Mempersoalkan kata-kata Tun Mahadir ini Apabila Tun Mahadir kata Orang gemar menuduh tanpa bukti adalah Mat retorik kata Dr. Mahadir Sebelum kita teruskan ulasan ini Saya pikir saya perlu memberitahu anda Bahwa ramai antara rakan-rakan penganalisis dan pengkritik politik Begitu juga dengan netizen yang sudah mula Memohon Mendesak Mahadir Muhammad Supaya berehat dan bersaralah daripada politik Kerana selain daripada beliau sudah lanjut usia Sudah tiba masanya untuk beliau membiarkan para pemimpin Untuk memimpin Malaysia ini Dia pasti akan berakhir Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini Yang tidak akan berakhir nyawanya Oleh sebab itu Kalau Tun Mahadir takut sangat Bahawa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang Yang tidak mampu memimpin Malaysia Apa gunanya lagi kita memilih pemimpin yang lain Tapi sebenarnya Mungkin Mahadir Muhammad mengharapkan bahawa Beliau mampu naik semula Untuk mencapai kemasyurannya sekali lagi Namun demikian kita sudah dapat melihat Bahawa isyarat jelas telah diberikan oleh para pengundi Kepada Mahadir Kepada Tun Mahadir ketika PRU 15 yang lepas Apabila Tun Mahadir bukan sekadar kalah teruk Tetapi telahpun kehilangan uang deposit beliau Itu menunjukkan bukti yang nyata Isyarat yang nyata Mahadir perlu cepat-cepat berundur dan bersaralah Daripada politik jangan campur tangan lagi Di dalam apa-apa masalah yang ada di dalam negara ini Kerana yang kita miliki sekarang Pemimpin-pemimpin yang jauh lebih bijak Lebih baik Apabila Mahadir kata Orang gemar menuduh tanpa bukti Adalah mat retorik Itu mungkin hanya Cara Mahadir untuk Mempertahankan Untuk meyakinkan diri beliau Serta para penyokong beliau Kemelut di antara Dr. Mahadir Dan Anwar Ibrahim Berhubung pemilikan harta masing-masing Berterusan hari ini Dengan bekas Perdana Menteri itu Memberikan label buat seteruhnya Melalui kenyataan bersahaja Yang dimuat naik di media sosial Mahadir berkata Dia tidak ada masalah Untuk membuat pengistiharaan harta Untuk mendedahkan kekayaan yang ada Kalau Mahadir kata Orang yang tiada bukti itu mat retorik Mahadir pula patut Jangan hanya sekadar kata Tiada masalah Tapi cepatlah buat pengistiharaan harta Kalau boleh esok Jangan tangguh-tangguh lagi Sampai 2-3 tahun Atau 1 tahun 2 tahun akan datang Karena kita tidak tahu Bila-bila saja Nyawa kita akan boleh Melayang begitu saja Takdir Tuhan itu kita tak tahu Jadi ini sebab itu Sebelum Mahadir menggelar Anwar Sebagai mat retorik Mahadir perlu Mengambil tindakan Seperti yang beliau kata ini Yaitu tidak ada masalah Untuk membuat pengistiharaan harta Kalau Mahadir kata Anwar Ibrahim adalah mat retorik Mahadir perlu Melaksanakan tugas Jangan sampai pula Beliau digelar pula Sebagai mat Mat yang takut Istihar pula Atau mat pengejut Kita tak harap Itu yang berlaku Kata Mahadir Dia sudah membuat Pengistiharan tersebut Beberapa kali Semasa menjadi Perdana Menteri Saya juga tidak ada Masalah istihar harta Kerana tidak ada Apa yang perlu Saya sorok Kata Mahadir lagi Yang jadi masalah Ialah Anwar telah beberapa kali Tuduh saya Salah guna kedudukan Semasa saya jadi Perdana Menteri Untuk kayakan diri saya Dan keluarga saya Katanya Pada 7 Mei lalu Anwar mengulangi Cabaran kepada Seorang pemimpin Politik Melayu Yang tidak disebutkan Namanya Agar Mendedahkan Semua harta Peribadi Serta asit Mereka Sekeluarga Berucap Di Majlis Rumah Terbuka Di Malaysia Madani Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan Di Seremban Perdana Menteri Kesepuluh Itu Berkata Tokah Terdababit Memiliki Harta Berbilion Manakala Anaknya Memiliki Kapal terbang Dan kapal Itu belum Dijawab Saya minta Mereka jawab Berapa Bilion Dia ada Mana Dia dapat Uang itu Pulangkan Balik kepada Orang Melayu Di Malaysia Kata Anwar Lagi Sehari kemudian Mahadir pula Meminta Anwar Mengistiharkan Kekayaannya Semasa menjadi Timbalan Perdana Menteri Pada 1993 Hingga 1998 Dengan Mengaitkan Presiden PKR itu Dengan Amalan Kronisme Untuk Rekod Malaysia Kini Pada 5 Mei Lalu Melaporkan Mahadir Sudah Memfailkan Saman Berjumlah RM 150 Juta Terhadap Anwar Berhubung Dakwan Bahawa Dia mengumpulkan Kekayaan Pribadi Ketika Berkuasa Kata Mahadir Anwar Sudah digesah Untuk Menunjukkan Bukti Bahawa Dia memiliki Uang Berbilion Ringgit Kapal Terbang Dan Kapal Atau Berdepuan Dengan Tindakan Mahkamah Saya telah Mengambil Tindakan Mahkamah Dan Sehingga Hari ini Dia tidak Pernah Tunjuk Bukti Selain Kesana Kemari Buat Tuduhan Terhadap Saya Kata Mahadir Lagi Sebaliknya Dia minta Saya Tunjuk Bukti Harta Saya Dia Yang Tuduh Saya Dan Dia Minta Saya Pula Tunjuk Bukti Kata Mahadir Justru Mahadir Yang Pernah Menjadi Ahli Parlimen Langkawi Pada 2018 Itu Mengulangi Sekali Lagi Gesaannya Kepada Anwar Agar Dakwan Tersebut Dibuktikan Setakat Cakap Di atas Pentas Politik Tanpa Ada Bukti Ini Siapapun Boleh Buat Kata Mahadir Mereka Yang Begitu Itu Digelar Mat Retorik Kata Mahadir Lagi Kita Harap Anwar Ibrahim Bersabar Kerana Bukti Bukti Bukan Perlu Dikeluarkan Melalui Medi Sysil Tetapi Bukti Bukti Akan Dikeluarkan Di Mahkama Nanti Dan Tahni Alah Kepada Mahadir Kerana Telahpun Menyaman Anwar Ibrahim Dan Pastinya Bukti Bukti Yang Nyata Bukti Bukti Yang Ditunggu Akan Keluar Jual Nanti Di Mahkama Sekian Dulu Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye Bukti Internet Tim TV Flag Fam becomes